Dia ditekan itu salah, batal demi hukum. Sebetulnya secara moral Pak Nof itu kembali pulih. Nah masalahnya kan ketika dia jadi ketua omong Golkar, orang melihat kok-kok-kok omong kita ini yang dulu mundur itu kan gitu. Kan bisa begitu kan, karena dia bagaimanapun kan jadi simbol partai. Saya tidak mengerti dinamika di dalam partai Golkar seperti apa. Makanya saya mengusulkan, ada percakapan yang lebih luas, begitu ya. Sehingga ini betul-betul bisa menjadi satu pelajaran yang baik, kesimpulan yang diambil secara bersama-sama, secara baik. Saya mengharapkan penyarankan. Pahal ini tapi kan undang-undang. Bukti yang mana nih? Bukti perekaman. Karena karena faktor percakapan itu terjadi dengan istri yang tidak berhasil. Misalnya Anda ngomong ke istri Anda, sesuatu yang saya tidak boleh dengar. Mesti terdengar nih, ruang publik. Apa saya boleh ngomong? Itu orang gak etis ngomong gitu sama istri Anda. Kan gak bisa itu. Itu ruang tertutup. Itulah hak-hak warga negara yang tidak boleh dirampas oleh negara. Ini falsafah dari demokrasi kita. Saya dari dulu, karena saya dipecat ini gara-gara membela Novanto kan. Iya kan? Saya tahu sakralnya ruang tertutup itu dalam demokrasi. Itu yang mungkin orang gak tahu. Urusan saya, saya mau ngomong sama teman saya, saya kotor apapun itu urusan saya. It's my private life. Itu gak bisa itu negara terus ngambil itu. Sama dengan masa Anda mau disiarkan cara Anda merayu istri Anda tidak etis. Diranjang. Apa begitu negara? Kan tidak boleh. Itu yang saya lawan. Dan gara-gara saya melawan itu, saya juga jadi korban. Dan saya akan tetap melawan itu. Gak boleh ruang privat Anda diganggu orang. Gak boleh. Itu percakapan pribadi Anda. Gak bisa. Pada yang mungkin pekan publik kan menilai bahwa ini adalah konteks yang berbeda. Antara perjabatan pimpinan DPR yang melakukan para Tato. Dengan bawa ini persoalan lain. Ini bukan Anda. Misal apa? Ini kan masalah proyek di pivot dulu. Gak bisa itu ruang privat. Anda gak bisa ngadili ruang privat. Ada orang yang mulia mukanya di depan umum. Tapi di ruang privat dia kotor ngomongnya. Itu urusan dia. Itu wajah dia durang privat. Gak bisa bos ya. Sebab kalau Anda mulai membiasakan, mempersoalkan moral privat orang. Wah bahaya betul itu kan. Nanti kehidupan Anda menjadi tidak ada yang aman. Pak, tapi dengan undang-undang nomor 17 tahun 2014, Pak Tata MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu kan dalam pasal 87 kan disebutkan pimpinan DPR berhenti karena 3. Meninggal dunia, mengundurkan, atau diberhentikan. Kalau misalnya suratnya sudah masuk, itu kemungkinan berarti Pak Akong mengundur. Ini mengingatkan saya pada pasal-pasal yang menjelat saya dulu. Ini gak apa-apa. Jadi ini diskusi ya. Menjawab dengan pengalaman. Biar ada informasi lain selain awk ya. Jadi memang orang itu berhenti. Itu kalau dicabut nyawanya sama Tuhan. Dicabut, dia mengundurkan diri. Artinya dia memakai hak pribadinya untuk mengundurkan diri secara sadar. Yang ketiga itu disebutnya diberhentikan. Diberhentikan itu ada beberapa pihak yang bisa memberhentikan. Satu, negara karena dia melanggar undang-undang. Karena dia terlibat pidana. Kedua, mahkamah kehormatan Dewan. DPR melalui mahkamah kehormatan Dewan. Melalui paripurna. Yang ketiga itu adalah partai berdasarkan ketuaan undang-undang. Nah di partai yang disebut dengan berdasarkan ketuaan undang-undang itu. Memang harus ada argumennya. Tidak bisa tanpa argumen. Itu dulu yang mohon maaf dalam kasus saya. Saya mempersoalkan itu. Saya salahnya apa? Masalah saya apa? Nah itu yang saya dulu. Dan tanpa surat saya. Ya yang tadi itu yang diberhentikan itu. Kan kalau pidana kan tidak ada. MKD juga tidak ada. Meskipun saya dengar dia. Bapak beliau pernah dilaporkan. Yang ketiga itu kan yang partai ini. Ini memang debatable. Maka ruang keputusannya nanti itu. Kalau kita mengikuti yang tadi itu. Ya tiga itu. Rabi Mba Mus Taripurna.